Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati semua Sudah pasti hangat baru-baru ini berkaitan dengan Pengampunan Najib Razak Ada menteri yang bersuara berkaitan dengan isu ini Berkaitan dengan pengampunan Najib Razak Ada juga yang kata hukuman Najib Razak Daripada 12 tahun dipendekkan kepada 6 tahun Bahkan Zaliha juga membuat kenyataan Dr. Zaliha Mustafa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata Status permohonan pengampunan diraja Najib Razak Mungkin diumumkan minggu ini Nah saudara-saudara terkini Kali ini pengumuman Daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri Datuk Seri Ahmad Ibrahim Yang pasti Dinantikan ramai Dan pasti mengejutkan ramai Artikel daripada Malaysia kini Pengampunan Najib Sudah ada keputusan Kata Anwar Wow, kita nantikan keputusan ini Adakah Najib Razak akan Terima pengampunan Akan dibebaskan Ataupun mungkin Ada keputusan lain yang pasti mengejutkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini Mengesahkan Lembaga Pengampunan Telah mempunyai keputusan Mengenai pengampunan Bekas Perdana Menteri Najib Razak Bagaimanapun Anwar Enggan Mengulas lanjut Perkara tersebut Sebaliknya Meminta semua pihak Menunggu pengumuman rasmi Oleh lembaga pengampunan Ya, sudah ada kepastian Tunggu pengumuman Katanya Ketika ditanya Pemberita Selepas makan tengah hari Digeraimakan pertama kompleks Di Kuala Lumpur Apabila diminta menjawab Mengenai Pengampunan Diberikan kepada Najib Anwar hanya menjawab Tunggu pengumuman Bagaimanapun Katanya Kerajaan tidak akan membuat Sebarang pengumuman Mengenai keputusan itu Sebaliknya Ia bakal Dilakukan sendiri Oleh lembaga pengampunan Itu urusan Lembaga pengampunan Tunggu Sudah ada kepastian Keputusannya Kata Anwar Wow Ini pasti satu keputusan Yang dinantikan 30 juta rakyat Malaysia Dalam retikel yang sama Spekulasi yang dilaporkan Oleh saluran Saluran berita luar negara Berkata Lembaga pengampunan Wilayah Persekutuan Yang bersidang pada Isnin 29 Januari Telah memendekkan Tempo penjara Najib Daripada 12 tahun Yang dijatuhkan oleh Makamah Kepada 6 tahun Dan denda dikurangkan Kepada RM 210 juta Mengikut laporan CNA Channel News Asia Singapura Keputusan itu Telah dibuat oleh Lembaga pengampunan Yang diketuai oleh Yang dipertanagung Kononnya Kerana bekas Perdana Menteri itu Berkelakuan baik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa Memaklumkan bahwa Lembaga pengampunan Dijangka membuat Pengumuman rasmi Berhubung Permohonan Najib itu Minggu ini Nah tuan-tuan dan puan Dikongosikan dalam artikel ini Spekulasi yang dilaporkan Oleh saluran-saluran Berita luar negara Berkata Lembaga pengampunan Wilayah Persekutuan Yang bersidang pada Isnin Telah memendekkan Tempo penjara Najib Daripada 12 tahun Yang dijatuhkan oleh Mahkamah Kepada 6 tahun Apapun kita menantikan Keputusan rasmi Daripada Lembaga pengampunan Sedangkan Perdana Menteri Malaysia Sendiri berkata Sudah ada keputusan Berkaitan dengan Pengampunan Najib Dan kita tunggu saja Keputusan rasmi Diumumkan sendiri Oleh lembaga pengampunan Sedara-sedara Apa komen anda Berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih Karena masih setia Dan masih bersama Di dalam channel ini Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Sedara-sedara Tuan-tuan dan perempuan Yang saya amat hormati Semua Yang dipertuan agong Yang dipertuan agong Baginda Sultan Johor Yang sudah mengangkat Sumpah Sebagai yang dipertuan agong Ke 17 Dan Kita dapat lihat Bagaimana Mesranya PMX Ataupun Perdana Menteri Malaysia Ke 10 Bersama Baginda Yang dipertuan agong Mencegah Rasuah Semakin agresif SPRM Untuk Membendung Isu-isu Rasuah di Malaysia Nah sedara-sedara Saya Mengingat Satu artikel Sebelum ini Dimana Sultan Ibrahim Tumpu Perangi Rasuah Nah adakah Kita boleh kata Ini adalah Satu Tim baru Untuk Mencegah Rasuah di Malaysia Untuk Menghapuskan Penyakau-penyakau Duit rakyat Duit kerajaan ini Iaitu Yang pertama Yang dipertuan agong Ke 17 Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan juga Tan Sri Azam Baki Ketua Pesudu Jaya SPRM Dan juga Tan Sri Razardin Usain Ketua Polis Negara Bersama dengan Tim Balan KPN juga Nah sedara-sedara Yang amat dihormati semua Di dalam satu artikel Daripada Sinar Harian Sebelum ini Sultan Ibrahim Tumpu Perangi Rasuah Sultan Johor Sultan Ibrahim Memikul tugas Sebagai yang Dipertuan agong Ke 17 Mahu memberi Tumpuan Menghentikan Amalan Rasuah Baginda Dalam wawancara Bersama The Strait Times Singapura Bertita Kerajaan yang stabil Haruslah Konsisten Dengan Dasar Mampan Yang diperlukan Untuk Memperbaiki Ekonomi Negara Daripada Daripada Moe yang saya Kami adalah Pemburu Yang hebat Nah sedara-sedara Menerusi Kenyataan Ataupun Titah Daripada baginda Yang dipertuan agong Ke 17 ini Di dalam artikel Daripada Sinar Harian Pada 10 Disember 2023 Sudah pasti Ini akan Membuat Ramai Penyakau Di seluruh Malaysia Terutamanya Kepimpinan-kepimpinan Politik Bahkan Yang Mempunyai Kes rasuah Pasti dalam Keadaan yang Ketakutan Menurut artikel ini Saya akan Pastikan Apabila Saya pergi Memburu Saya membawa Balik Hasil yang Bagus Tetapi Apabila Saya di Kuala Lumpur Ia adalah Hutan Konkret Jadi Apa yang Saya Buru Saya akan Pastikan Membawa Hasil Buru Orang Yang Korup Titah Baginda Dalam Temubual Eksklusif Tersebut Sultan Ibrahim Turut Mencadangkan Supaya SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Melaporkan Terus Kepada Yang Dipertuan Agong Bukannya Kepada Parlimen Jika SPRM Datang Kepada Agong Bermakna Anda Tidak Berada Di bawah Pengaruh Mana-mana Pihak Eksekutif Petronas Pun Tidak Sepatutnya Berada Di bawah Parlimen Lapor Terus Kepada Saya Titah Baginda Sultan Ibrahim Turut Mencadangkan Supaya Pelantikan Kehakiman Mesti Diasingkan Daripada Badan Eksekutif Bagi Membenarkan Bagi Memastikan Badan Kehakiman Negara Benar-benar Bebas Hakim Hakim Dilantik Oleh Raja Atas Nasihat Perdana Menteri Selepas Panel Pelantikan Mengesyorkan Calon Berkenaan Tonton Apapun Yang Diahormati Semua Hari Ini Pada Bulan Februari Ini Baginda Yang Dipertan Agong Ke 17 Sultan Ibrahim Sudah Mengangkat Sumpah Menjadi Yang Dipertan Agong Dan Ini Pasti Sebelum Beliau Menjadi Mengangkat Sumpah Sebagai Yang Dipertan Agong Ini Adalah Tita Sultan Ibrahim Sebagaimana Di dalam Artikel Ini Disahkan Sultan Ibrahim Tumpu Perangi Rasuah Ini Pasti Satu Kejutan Kepada Ramai Kepimpinan Kepimpinan Politik Di Malaysia Saudara-saudara Yang Lama Dirmati Semua Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Channel Channel Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Step